Terima kasih. Tim Sar gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban terakhir akibat peristiwa longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin malam 18 Januari 2021. Korban yang terakhir ditemukan oleh Tim Sar gabungan tersebut berjenis kelamin perempuan. Dengan ditemukannya ke-8 korban ini, maka Tim Sar berhasil menemukan dan mengevakuasi seluruh 40 korban yang tertimbun longsor. Tepat pukul 21 lewat 35 menit, operasi SAR pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, resmi ditutup. Adalah pencarian terakhir dari penambahan waktu 3 hari. Jadi ini hari ke-10, alhamdulillah penambahan hari yang ke-10 ini 8 korban bisa langsung dievakuasi. Sampai dengan 21.13. Tadi terakhir korban berhasil dievakuasi. Keberhasilan ini tentunya berkat sinergitas kerjasama yang baik, kerjasama yang baik antara unsur yang ada di lapangan. Support semangat dan spiritnya luar biasa sehingga semua korban yang menjadi korban bencana tanah longsor ini bisa terevakuasi di 10 hari ini. Sebagai mana diketahui peristiwa longsor yang terjadi di kawasan Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada 9 Januari lalu telah menimbun belasan rumah. Longsor pertama terjadi pada pukul 16.00 Sabtu Petang menimbun sebanyak 8 korban, sementara longsoran susulan pada malam harinya menimbun sebanyak 32 korban.